musik ini di sebelah diri pak kontol yang gak dendam sebelah ya sebelah dirinya kan ada saluran airnya dan bawahnya assalamualaikum apa bagaimana sehat pak alhamdulillah mari pak makasih pak ya provinsi DKI Jakarta Bapak Aris Rashid Baswedan THT bapak samping menyanyikan dimohon berdiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama Pada acara pembukaan Flora Fauna atau Flona 2019 Di lapangan Banteng Jakarta Pusat Mulai pada hari ini 6 September 2019 Sampai 7 Oktober 2019 Dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam Yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Pemerintah ini program sudah lama sekali Dan pada tahun ini Flona disaksi dan juga aksi merealisasikan Instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 Bapak Ibu Untuk itu kita beri tepuk tangan sekali lagi Untuk pameran Flora 2019 Dimana Identik juga dengan pantun Saya tadi di awal acara udah sempat-sempat tulis-tulis Dan mencoba untuk buat pantun Apakah itu? Ya izinin saya pantun ya Boleh Bang Bapak Gubernur izin baca pantun Bapak Gubernur Makan kue talam sama pacar Minumnya dibeli di toko sebelah Artinya? Supaya malam ini biar lancar Yuk sama-sama kita awali dengan baca Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Baik, kalau mau lengkap Bang Kalaulah jodoh Ude Nyantol Bolehlah keluarga untuk menerima Kalau ini acara Morido dan juga Afdol Marilah kita doa bersama Baik, untuk itu Untuk mengawali acara ini Mari sama-sama Kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muklis Dari Birodik Mental Provinsi DKI Jakarta Terima kasih telah menonton Di malam Mubarakah ini Kamu tetap hadir Mengikuti acara pembukaan Fiona tahun 2019 Semoga acara ini senantiasa memiliki khidmat dan manfaat bagi kami Dalam upaya melumbuhkan kesadaran dan rasa cinta masyarakat Jakarta Terhadap alam dan lingkungannya Ya Allah, Ya Tuhan kami Apa yang kami lakukan ini merupakan salah satu bukti kesungguhan dan keserusan kami Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Beserta sepuluh stakeholder terkait Untuk terus berupaya berbenah diri dan memperbaiki diri Dalam ikhtiar kami menjaga dan melestarikan lingkungan kami Baikkan nanya ya ilahana Hemparkan dihadapan kami Segenap pemerintah aparatu pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemadani pertunjukkan hidayahmu Bimbingan dan pertolonganmu Agar bersama kami mampu mewujudkan Jakarta Kota yang maju, lestari dan berbudaya Yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban keadilan dan kesejahteraan bagi semua Ya Allah ya Tuhan kami Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami Ampunilah segala dosa dan kesalahan guru-guru kami Alhamdulillahirrabbilalamin Sama-sama kita sudah mengawancir di acara pada malam hari ini Dengan mengucapkan basmalah dan juga diawali dengan doa Semoga acara hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua Dan dimudahkan serta dilancarkan setiap urusan kita Amin Baiklah Bang David, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya mari kita dengarkan laporan pelaksanaan kegiatan FLONA 2019 Yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Kepada Ibu Suzy Marsitawati, disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Yang terhormat Bapak Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Badan dan Kepala Biro di Lingkungan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Yang terhormat Bapak Wali Kota Limau Melayak Kota Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Yang terhormat seluruh undangan pameran FLONA dan OMNA Jakarta 2019 Serta hadir yang berbahagia Pada kesempatan ini izinkan saya memberikan laporan Secara ringkas mengenai penyelenggaraan pameran FLONA Jakarta 2019 Yang akan dibuka pada hari ini tanggal 6 September hingga tanggal 7 Oktober 2019 Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan unggulan Dinas Kehutanan Provinsi Jakarta Yang diadakan secara rutin setiap tahunnya Dan tahun ini merupakan pameran yang ke-34 Sejak diadakan pertama kalinya pada tahun 1971 Tahun ini Dinas Kehutanan Provinsi Jakarta Mengambil tema ruang ke hijau Jakartaku Yang mana tema ini diambil sebagai bagian dari dukungan Dinas Kehutanan Dalam ikut setam mengubah wajah baru Jakarta Jakarta yang maju, modern, sejajar dengan kota metropolitan di dunia Termasuk fasilitas ruang hijau dalamnya sebagai usur vital kota Sejalan dengan tema ruang hijau Jakartaku Maka pada FLONA Jakarta 2019 kali ini Dinas Kehutanan berserta dengan suku dinas 5 wilayah tingkat kota dan Pemulauan Seribu Menampilkan stand yang menarik dan inovasi Menampilkan konsep vertical garden, roof garden, serta rain garden Yang dihadirkan dalam teknik yang simple namun menarik Selain itu terdapat ruang komunitas yang dihadirkan Sebagai bentuk kolaborasi dengan masyarakat Untuk menampilkan inovasi dan kreatif mereka Seperti workshop dan instalasi seni Padahal masyarakat yang berpartisipasi dalam pameran ini Berjumlah 175 yang terdiri dari penjual tanaman hias Tanaman buah, satwa peliharaan, tanaman obat, makan dan minum, serta komunitas Lebih daripada itu, FLONA Jakarta 2019 juga merupakan bagian dari Aksi merealisasikan instruksi gubernur nomor 66 tahun 2019 Sebagai solusi Jakarta mengatasi polusi udara Pemerintah, industri, komunitas dan individu Bersama-sama menerapkan teknologi hijau Untuk meningkatkan kualitas udara di perkotaan Khususnya DKI Jakarta Produk penjualan tanaman juga akan didorong Pada tanaman jenis reduksi polusi udara Seperti tanaman Bogenfilia, Sansifera, Gadak Kuning Dan kualitas lainnya yang mana tanaman tanaman itu Berkapasitas tinggi menyerap polusi Selama pameran ini berlangsung Akan dibagikan tanaman hias Sansifera secara gratis Kepada masyarakat yang telah melakukan konsultasi di bidang pertamanan Yang disediakan disen dinas perutanan Diharapkan pameran flona ini merupakan ajang interaksi Di antara pencinta flona dan fauna Dengan menampilkan produk-produk unggulan Koperasi UMKM sehingga terjadi peluang bisnis di bidang pertamanan Yang akan mendukung peningkatan kualitas iklim perkotaan Para hadirin yang saya hormati Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan Saya berharap semoga kegiatan flona Jakarta 2900 ini Dapat tersenggara dengan baik dan lancar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Ibu Suzy Mbar Sitawati yang telah menyampaikan laporannya Bapak Ibu Nyababe Changcing Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan Oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rasid Baswedan BST Yang akan dilanjutkan dengan peresmian pameran flona 2019 Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Dan para pejabat lingkungan Ampro BKI Yang terhormat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Ketua Dharma Wanita Persatuan Yang terhormat Wakil Ketua Ikatan Arsitek Landscape Indonesia Para pekiat dari berbagai komunitas dan pemerhati lingkungan Ada dari Skateboarding Jakarta, River Ranger, Weekend Workshop, Komunitas Taufan Para Atenan, Para Partisipan, Pameran Flona 2019 Dan hadirin sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita bersyukur Alhamdulillah Pada malam hari ini Atas rahmat dan karunianya Bisa sama-sama menjadi Saksi dibukanya Pameran Flora dan Fauna Jakarta 2019 Pameran ini Seperti tadi disampaikan Adalah pameran yang ke-34 Sejak pertama kali di tahun 1971 Sebuah perhelatan yang dilaksanakan secara konsisten Kita beri tepuk tangan Untuk mereka yang berlibat disini Bagusur sekalian Insya hormati Kita hidup di wilayah hurban Dan konsekuensi dari tinggal di wilayah hurban Tidak semua dari kita memiliki kedekatan Untuk berada bersama dengan berbagai macam flora dan fauna Banyak dari keluarga-keluarga kita memiliki pengalaman yang minim Terkait dengan flora dan fauna Apalagi ketika kita tinggal di kawasan yang padat Kawasan yang ruang hijaunya terbatas Di situ kesempatan untuk menyaksikan dari dekat Kekayaan hayati yang ada di Indonesia menjadi sangat minim Karena itu Jakarta dengan kegiatan ini memberikan alternatif Bagi keluarga, bagi masyarakat untuk menikmati Mempelajari kekayaan flora dan fauna kita Di sisi lain Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan flora, fauna terbesar di dunia Karena itu kegiatan seperti ini insya Allah bukan saja memiliki dampak bicara lingkungan hidup Tapi juga membuat kita lebih sadar bahwa kita sebagai salah satu komponen masyarakat dari bangsa yang amat kaya dengan flora dan fauna Pameran tahun ini mengambil tema ruang hijau Jakarta Dan kita berharap dari pameran ini akan tumbuh kesadaran lebih banyak lagi Tentang perlunya kita membuat Jakarta bukan saja tempat tumbuhnya beton-beton yang akarnya sangat kuat Tetapi tempat tumbuhnya pohon-pohon hijau yang membuat sepanjang kota terasa rindang dan sejuk Kita juga menyadari bahwa Jakarta dan berbagai kawasan di Indonesia memiliki masalah kualitas udara Bukan sesuatu yang terjadi mendadang ketika jutaan dari manusia berkumpul di sebuah kawasan yang sama Melakukan kegiatan ekonomi secara kolosal dan menggunakan mesin-mesin produksi dan mesin mobilitas yang menghasilkan emisi Maka dengan sendirinya kita akan menyaksikan efek residu pada kualitas udara Itu juga yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya Karena itu kita berharap lewat program ini kita bisa mendorong munculnya kompensasi Bila di satu sisi kita mengeluarkan emisi di sisi lain kita bantu untuk menumbuhkan lebih banyak lagi Tanaman-tanaman, pohonan-pohonan hijau yang bisa membantu mengurangi emisi atau menyerap emisi yang ada di udara kita Tujuannya adalah tidak lebih tidak bukan kita ingin agar kualitas udara di kota kita menjadi lebih baik Sehingga kita bisa hidup lebih sehat dan insya Allah kita akan bisa mewariskan Jakarta pada generasi yang akan datang Dengan kualitas lingkungan yang sama atau lebih baik Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran di Jinas Kehutanan Yang sudah mempersiapkan ini dengan amat baik Kita beri tepuk tangan untuk seluruh jajaran di Jinas Kehutanan Dan kemudian izinkan saya mengundang kepada seluruh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya Datanglah hadirilah Sebulan ke depan Anda akan menyaksikan sebuah pameran yang punya efek educational cukup panjang Pada sekolah-sekolah saya menghancurkan untuk berbondong-bondong datang ke sini Pada keluarga sempatkan untuk sore, malam, pagi ajak anak-anak Ajak seluruh keluarga untuk ikut menikmati pameran ini Dan dorong pada mereka bukan hanya datang untuk menonton, untuk menyaksikan Bagi saya usul gunakan ini untuk belajar Sesudahnya dikaji bersama di rumah Bagi sekolah juga begitu Gunakan kesempatan ini untuk menjadi wahana pembelajaran bagi anak-anak kita Jangan pernah dianggap sepele Sebuah pameran yang didatangi oleh anak-anak di usia belia Bisa jadi dia menjadi merupakan inspirasi yang tak terlumpakan Menjadi inspirasi yang mungkin akan menggugah dia Untuk melakukan hal-hal besar di kemudian hari Hanya dengan mendatangi sebuah pameran Banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti itu Karena itu saya menghancurkan kepada semua Mari kita manfaatkan pameran klora dan fauna 2019 Untuk wahana pendidikan, wahana hiburan Dan mempererat ikatan persaudaraan Di antara keluarga-keluarga kita Izinkan saya mengakhiri dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 6 bulan September tahun 2019 Pameran Flora Fauna Jakarta Atau Flora Jakarta ke-34 di tahun 2019 Secara resmi dinyatakan dibuka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan hormat kami mohon Dan kami mengundang untuk turut mendampingi Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Seifulo Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Ibu Ferry Farhati Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta Ibu Rusmiati Seifulo Dan Kepala Dinas Kehutangan Provinsi DKI Jakarta Ibu Susi Marsitawati Dan nanti sama-sama kita akan saksikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rasip Baswedan Akan menekan tombol Dan kita akan berikan aba-aba bersama-sama ya Ini dibuka Berkenan Kita berhitung Menekan tombol 3 2 1 Selanjutnya kami mohon berkataan Bapak Keputu Ya kami persilakan kepada rekan-rekan media Untuk mengambil momen tersebut 3 Sesi selanjutnya 1 2 3 Dan sekali lagi 1 2 3 Terima kasih telah kembali ke tempat Untuk menikmati acara selanjutnya Baik Ini luar biasa Eh luar biasa Setelah ini Betul sekali Kita saksikan disini ada air mancur Dengan musik Dan mungkin ini juga Bentuk hiburan yang bisa nikmati Selama 1 bulan ke depan Betul Baik Baik Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati Kalau Anda pergi ke Madinah Soraklah Anda Ia yang indah Lihatlah indahnya Kebudayaan Betawi Baik hadirin Inilah dia kita saksikan Pertunjukan air mancur Lapangan Banteng Dan tari garapan lenggang Betawi Didubung oleh 50 penari Betawi Selamat menyaksikan Selamat menikmati Bete Silatino Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton